Intro Hai kalau harus pampar kalian semuanya Saya Marcia Ruben dan tentunya senang sekali di siang hari ini Saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan ada 6 sodiak yang akan banyak sekali pengeluaran di bulan ini ya Walaupun ini sudah masuk ke fase pertengahan bulan Tapi intinya kalau aku bilang kenapa ya Di antara pertengahan sampai akhir bulan kamu akan banyak pengeluaran Nanti kita akan lihat Tapi sebelum saya mulai videonya jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan upload terus di jam 10 siang maupun live di malam hari Kalau live waktunya tidak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe tentunya bakal dapat notifikasi dari channel youtube saya ya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian yang pengen diramalkan pribadi ke saya Pengen curhat langsung dari asmara kalian Jodoh, karir, rejeki, atau kasar lagi PDKT Dekat sama seseorang pengen diramalkan Kok cocok bahasih kok? Kok sama dia bakal nikah gak sih? Nah silahkan DM ke saya Diat Marcel Wen Nah pengen curhat-curhatan juga secara personal Mungkin kalian punya problem Masalah kehidupan rumah tangga Hampir cerai Udah di ujung tanduk Ada cinta segi 3, segi 4, segi 5 Nah misalnya kalian butuh konsultasi Pengen nanya kok Aku sama dia itu mendingan bertahan atau putus Nah silahkan DM ke saya Diat Marcel Wen ya Oke dan yang gak punya IG Kalian juga bisa belajar nomor saya Di bawah sini ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke saya tunggu buat subscribe Dan kalau udah langsung aja Saya akan mulai ya 6 sodiak yang bakal banyak pengeluaran di bulan ini Kamu termasuk ataukah tidak ya Dan saya lihat dari kartu-kartu saya Saya akan mengambil 6 kartu seperti biasa Kamu termasuk ataukah tidak Yang akan banyak pengeluaran ya Jadi setidaknya kamu tuh harus bisa Mengantisipasikan Lebih baik mencegah ya Daripada mengobati ya Lebih baik sedia payung sebelum hujan Kalau misalnya kalian ngerasa Oh udah tau nih bakal banyak pengeluaran Jadi kalian bisa meminimalisir gitu ya Mana yang penting Mana yang perlu Mana yang enggak Mana yang harus dilakukan Dan mana yang harus ditunda Jadi harus tau gitu ya Saya cek dulu kartunya Dan nanti kita akan lihat di kartu yang pertama Kamu termasuk ataukah tidak Dan tanpa berlama-lama Yang bakal banyak pengeluaran Wow Sodiak ini tipe karakter orangnya Tipe karakter yang Perasa ya Orangnya tuh sensitif Mudian Nggak enakan Gampang sakit hati Gampang tersinggung Ya Tapi dia orangnya juga gampang akrab Sama orang baru Humble Friendly Berjiwa pemimpin Suka kebersihan Suka kerapian Nggak suka kotor Usut Lecek Berantakan Acak-acakan Paling nggak suka Dia tipe karakter yang memang Orangnya ini Apa ya Suka berkenalan Sama orang baru Kreatif Memiliki ide-ide yang kreatif Ya Orangnya ini humble banget Dan friendly Saya lihat seperti itu Cuma kalau lagi mudian Waduh Jangan nanya deh Mudiannya tuh Kadang-kadang kayak Suka bete sendiri Gitu ya Suka marah sendiri Nggak ada apa-apa Kadang-kadang suka memikirkan Hal sepele yang nggak penting Untuk dipikirkan Orangnya suka dandan Suka Apa ya Memperhatikan penampilan Banget Dan gambaran saya Di bulan ini Kamu akan Banyak pengeluaran Pengeluaran yang Nggak terduga Alias Keborosan-keborosan Tanggungan lah Buat bayar inilah Cicilan lah Ngasih sana Ngasih sini Gitu ya Gambaran saya disini Ada Virgo Masuk di kartu yang pertama Kamu bakal ada keborosan Di bulan ini ya Nah nanti kita akan Lihat lagi di kartu yang kedua Kamu termasuk atau ketidak Saya acak dulu kartunya Tanpa berlama-lama Langsung aja Di kartu yang berikutnya Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang berkarisma Dan memiliki Sifat yang Gengsian Suka dipuji Pekerja keras Dan orangnya ini Tipe karakter orang yang Susah move on Dari masa lalu Kalau misal udah sayang Sayang banget untuk Move on Untuk berpindah ke lain hati Itu kayak lama Butuh waktu yang lama Gitu ya Dia orangnya Royal pada dasarnya Kalau sama orang yang Disayangi Sama temen-temen yang Memang jadi Kepercayaannya dia Dia tuh orangnya royal Tapi dia orangnya Suka merencanakan sesuatu Gitu Kalau misal pengen beli apa Direncanain dulu Gitu Orangnya sedikit detail Gitu ya Tapi Kadang-kadang suka ceroboh juga Dan gambaran saya Di bulan ini Ada keborosan-keborosan Yang tidak terduga Yang baik direncanakan Maupun yang tidak direncanakan Oleh mu Gitu ya Ada pengeluaran-pengeluaran Siap-siap Di sini ada Leo Leo kamu juga termasuk Banyak keborosan di bulan ini Jadi minimal Kamu sedia payung Sebelum hujan Intinya gitu Nanti kita akan lanjut lagi Di kartu berikutnya Kamu termasuk Atau tidak Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan dulu Buat kalian yang pengen Konsultasi pribadi ke saya Pengen curhat langsung Dari asmara Karir Karir Rezeki rumah tangga Keuangan kalian Gimana Silahkan DM ke saya Diat Marshall Yang pengen curhat-curhatan juga Secara pribadi Mau nanya Kok aku sama dia cocok gak sih Kok aku sama dia Bakal nikah gak sih Nah silahkan DM juga ya Ke Instagram saya Jangan lupa di follow juga Instagramnya Dan yang gak punya IG Silahkan WA ke nomor saya Yang sudah saya catat Di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 Sekali lagi di 0878 9947 1009 Lanjut Tanpa berlama-lama Langsung aja Sodiak ini tipe karakter Yang berjiwa petualang Dan suka mencoba hal baru Orangnya tipe karakter Yang kreatif Mandiri Dan paling gak suka Diatur-atur Dan paling gak suka Diketan Dia tipe karakter Sodiak yang memang Orangnya suka bebas Kalau diatur-atur Dia pasti Ngerasa gak betah Masa pasangannya Dia tipe karakter Orangnya memang Kreatif Orangnya sebenarnya Penyabar Tapi kalau kesabarannya Udah habis Dia emosinya bisa Meluap-luap Dan dia orangnya Bisa memposisikan diri Dimanapun Dan kapanpun Dia berada Gampang bergaul Gampang akrab Sama orang baru Dan terawangan saya Kamu juga banyak Pengeluaran Entah kenapa Di pertengahan ini Kamu tuh kayak Banyak banget pengeluarannya Biaya-biaya yang kamu keluarkan Entah untuk Kebutuhan pribadi Maupun orang lain Kebanyakan orang itu Boros buat orang lain Minjemin duit Gak enak Bayar setoran Bayar arisan Kayak banyak banget Pengeluaran kamu Kayaknya Dapet gaji Habis Dapet gaji Udah Diplot-plotin semua nih Nanti ujung-ujungnya Terimanya tinggal sedikit Nah contohnya gitu Disini ada Sagittarius Kamu bakal mengalami Keborosan di bulan ini Siap-siap ya Nah kita akan Lihat lagi di kartu Yang berikutnya Kamu termasuk Atau tidak Langsung aja So dia gini Tipe karakter Orangnya ini Mudah bimbang Dalam ngambil keputusan Semua orangnya ambisius Ambisinya tinggi Tipe karakter Orang yang memang Friendly Punya banyak teman Bawel Orangnya itu Suka cerita Suka ngobrol Tapi bawelnya itu Bawel yang menyenangkan Bukan bawel yang jebelin Dia tipe karakter Orang yang memang Punya banyak teman juga Dan gampang akrab Sama orang baru Dia orangnya bisa menjadi Penyeimbang yang baik Bagi banyak orang Orangnya tipe karakter Yang juga Friendly Dan gambaran saya Juga banyak keborosan Di bulan ini Entah kenapa Atau mungkin kamu Kayak banyak pengeluaran Atau ada hutang Yang memang harus Kamu bayar Bisa juga Atau ada tanggungan Bisa juga Pengeluaran kamu Banyak banget Di bulannya ada Libra Siap-siap keborosan Akan datang Jadi kamu minimal Harus bisa Ngeplot-ngeplot ini Oh ini penting Ini enggak Misalnya ya Kamu dapet berapapun juga Kalau kamu enggak bisa Ngatur duit ya Abis Kamu dikasih 10 juta Enggak bisa ngatur duit Abis Dikasih 20 juta Enggak bisa ngatur duit Abis juga Jadi intinya harus Pinter-pinter kamu Mengatur Lanjut lagi Di kartu yang berikutnya Langsung aja Di sini ada Sodiak yang memiliki Insting yang kuat Dan intuisi yang tajam Dia tipe karakter yang peka Jeli Perasa Pasangannya selingkuh Kerasa Pasangannya mulai Enggak sayang Dia kerasa Orangnya sensitif Secara perasaan Dia orangnya baik banget Tapi sekalinya dikecewakan Dia akan ngerasa trauma Sama orang yang pernah Mengecewakannya Tapi orangnya ini Baik banget ya Kalau udah sayang Sayang banget gitu Tapi jiwa perasanya Itu tinggi Gampang tersinggung gitu Dan gambaran saya Kamu juga akan mengalami Banyak keborosan Pengeluaran di bulan ini Di sini ada pieces Gambaran saya pieces Kamu termasuk Banyak keborosan Yang harus kamu hadapi Minimal kamu tuh Nabung lah gitu Untuk masa depan kamu Lanjut lagi di kartu yang berikutnya Tanpa berlama-lama Sodiak ini Tipe karakter yang Berjiwa pemimpin Dia orangnya tegas Kalau udah A Dia A Kalau udah B Dia B gitu ya Dia tipe karakter orang yang Gak suka basah-basi Gak suka basah-basi To the point apa adanya Orangnya ini Pinter cari duit Protektif Cemburuan Tapi kalau dicemburin Balik dia gak mau Dia memang orangnya egois Cuma orangnya Pinter cari duit Gampang menangkap celah Dalam hal baru Wawasannya luas Suka belajar Wawasan itu Suka berteman Orangnya seperti itu Apa adanya Secara sifat Dia tuh apa adanya Dan gak mau dibuat-buat Di gambaran saya Kamu juga banyak keborosan Banyak pengeluaran Entah tanggungan Kebutuhan pribadi Kebutuhan rumah tangga Kebutuhan-kebutuhan yang lain Yang gak terduga juga Ini banyak keborosan Di bulan ini Ini ada Capricorn Kamu termasuk juga Capricorn akan mengalami Keborosan di bulan ini Siap-siap aja ya Oke Itulah tadi Kamu rezekinya bagus Tapi kalau misalnya Kamu gak bisa ngatur duit Hati-hati ya Pasti akan banyak pengeluaran Yang gak terduga Jadi ibarat kata Harus bisa meminimalisir Please jangan di spoiler Jangan dibocorin di komen ya Oke Jangan dibocorin di komen Sodiak-sodiaknya udah keluar Biarkan mereka pada nonton sendiri ya Dan buat kalian juga Yang penasaran sama diri kalian Pengen diramal pribadi ke saya Pengen curhat langsung Tentang asmara Karir rejeki rumah tangga kalian Silahkan DM ke saya Datmarcel Wen Dan yang gak punya IG Silahkan WA di Nomor saya Di bawah sini Udah saya catat Di kolom deskripsi ya Di 0878 9947 1009 ya Sukses selalu Nama saya Marcel Wen Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax